Intro Tema ni mingguta di baga sasadaryon Ima debata pertanobatwata Allah adalah benteng kita Untuhan anak kami coba tuliskan dulu dalam hatinya benteng Atau kastel Dan juga orang tua para anak sidi Tuhan itu adalah benteng hidup kita Bagaikan bermain catur Ada dua benteng disana Di kiri dan di kanan Dia mengawal semua pasukannya Dan termasuk mengawal raja di tengah Itulah benteng Itulah kastel Mengapa dua kastelnya Saya membayangkan ayah dan ibunya lah benteng itu sekarang Ada dua Kalau kedua kastel Kedua benteng itu tetap sejajar Bahkan mesa atau perdana menteri pun tak sanggup memakan kastelnya Jangankan perdana menterinya Raja pun Dari pihak lawan Tak bisa memakan kastel ini Asalkan kedua benteng kedua kastel itu tetap sejajar dengan baik Bapak ibu saudaraku sekalian Terutama kita para ayah dan ibu untuk anak-anak Ibarat bermain catur dengan kastel yang di belakang itulah kita semua Menjaga Mengawal Membentengi Hidup anak-anak kita Agar mereka Tidak Terbawa arus Apalagi tenggelam Di tengah-tengah zaman digital Yang banyak tantangan ini Kalau kita baca Ayat 1 dan 4 Terutama ayat 5 sampai 8 Terhadap rumah Dengan benteng dengan kastel yang tetap Seirama seperti itu Kalaupun katanya datang raja-raja Untuk menghalau Tetapi sesudah mereka lihat Bantengnya Bentengnya Kastelnya Tetap kokoh berdiri Mengawal di belakang Maka raja-raja yang datang tadi akan tercengang Mereka akan terkejut Mereka lari kebingungan Mereka gentar menimpa Bahkan seperti perempuan Yang hendak melahirkan Mereka merasa kesakitan Satu sama lain Saya mau bercerita dulu Bapak Ibu sekalian Kepada Kita orang tua Lewat berbagai Konseling yang kami serap Dari anak-anak kita yang belajar Sidi ini Saya menduga 30% dari mereka Masih mendambakan Perhatian yang lebih Dari para orang tuanya Bukan berarti 70% lagi sudah lengkap Belum Tapi yang 30% ini Hampir-hampir dapat dikatakan Tidak dengan hati yang Sungguh-sungguh Mendampingi Anak-anak kita Ada juga Yang sepanjang satu tahun Mereka belajar Sidi Merindukan ayah dan ibunya Sama-sama beribadah Tapi ada juga yang Sepanjang satu tahun Belum dapat beribadah Bersama ayah dan ibunya Atau mungkin juga ada yang Mewakili Misalnya ayah itu Urusan luar Ibunya urusan dalam Jadi urdal Lalu beberapa dari ibu Kita tanya Ibu Mengapa Ada diantara Anak-anak Yang menganggap Bahwa ayah dan ibunya Belum sepenuhnya Menghantar anaknya Untuk beribadah kepada Tuhan Ada juga orang tua Yang berkata Lah Bapak Pendeta Lupa ya Waktu kami diberkati Kan sudah Pendeta berkhutbah Di gereja Setelah pernikahan itu Mereka bukan lagi dua Tapi sudah menjadi Satu Lalu kalau sudah ada satu Antara ibu dan ayah Itu sudah Dua-duanya Menghantar anaknya Ke gereja Tuhan Ayat 10 Sampai ayat 15 Katanya Renungkan kasih setia Allah Dibaiknya Dan ceritakanlah itu Kepada generasi kemudian Turun Temurun Dan inilah Legasi Yang harus kita Bawa kepada Anak-anak kita Sehingga Anak-anak ini Menjadi masa depan Gereja Masa depan Masyarakat Masa depan Bangsa Dan negara kita Bukan hanya Untuk keluarga Tapi juga Untuk Gereja Masyarakat Dan bangsa Kita Maka kalau ada Di antara Bapak Ibu Yang sepenuhnya Belum Mendampingi Anak-anak kita Dalam hidup Beribadahnya Kepada Tuhan Sepatutnya Kita juga Menyesal Bahkan Bila penting Bertobat Untuk Tidak Seolah-olah Kita Men-take Over Tugas Perhatian Kepada Anak-anak Menjadi Tugas Gereja Lalu Kita Menjadi Kurang Saya Jadi Teringat Sebetulnya Salomo Banyak Kesalahannya Banyak Dosanya Tetapi Tuhan Berkata Salomo Saya Sudah Berjanji Kepada Ayahmu Bahwa Engkau Yang akan Membangun Bait Suci Bagiku Tuhan Tidak Berkenan Kepada Raja Daud Membangun Bait Suci Bagi Tuhan Tetapi Diserahkan Kepada Anaknya Salomo Meskipun Salomo Bukan Berarti Sudah Lengkap Sempurna Perlakunya Tapi Mengingat Kasih Tuhan Janjinya Kepada Daud Lalu Diberikanlah Kesempatan Itu Kepada Salomo Itu Bukan Berarti Karena Kebaikan Salomo Maka Bait Suci Dibangun Oleh Salomo Tetapi Mengingat Ayahnya Salomo Maka Anugerah Tuhan Diberikan Kepada Salomo Jangan-jangan Mungkin Juga Diantara Kita Ayah Dan Ibu Atau Orang Tua Sebetulnya Anak-anak Kita Ini Diberkati Oleh Karena Kebaikan Kita Atau Ayah Ibu Yang Sekarang Diberkati Oleh Tuhan Dengan Pekerjaan Dengan Usaha Yang Baik-baik Tapi Karena Masih Janji Tuhan Kepada Opungnya Atau Orang tua Dari Bapak Ibu Maka Jangan Kau Kira Selamanya Kalau Anak-anak Mosehat Diberkati Oleh Tuhan Dapat Belajar Dengan Baik Karena Kebaikan Belum Tentu Sebab Banyak Juga Diantara Orang tua Kita Yang Belum Sepenuhnya Melakukan Tugas Itu Setiap Pasangan Rumah Tangga Sebetulnya Diingatkan Sejak Dimulai Pernikahan Dalam Rumah Tangga Itu Saat Itulah Dimulai Seorang Ayah Menjadi Imam Di Tengah-tengah Keluarganya Ini Janjinya Di Hadapan Tuhan Maka Setiap Pernikahan Sesudah Berjanji Tuhan Menjadikan Dia Jadi Imam Saat Dimulainya Pernikahan Lalu Bagaimana Mungkin Kita Berkata Setelah Itu Bukan Urusan Kita Untuk Menghantar Mendidik Anak Kita Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Oleh 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 Karena Itu Kita Sejenak Mengingatkan Dulu Janji Para Kita Bapak Ibu Orang Tua Saat Kita Membawa Anak Ini Di Baptis Walaupun Memang Kadang-kadang Sering Kali Banyak Yang Lupa Oleh Karena Mungkin Acara Syukuran Di Rumah Datang Opung Atau Tulang Lalu Mereka Mengatakan Kholak Kamu Malau Tugari Janak Buladoh Timer Minggu Hamimah Dijabu Pai Maun Nah Bapak Ibu Sekalian Coba Kita Cek Sebentar Dulu Ah Do Jaj Ini Naturas Tiki Membuat Danak Terdidi Dipang Ido Hamudo Didion Diodiod Danahon Tudia Diodok Tai Tubagasan Ninah Hina Pursyan Mona Apakah Bapak Ibu Menghendaki Anak Ini Dibaptiskan Sesuai Dengan Imanmu Sebetulnya Kalau kita Mendengar Janji Dan Pertanyaan Itu Orang Tua Harus Mericek Imannya Pada Saat Itu Lagi Baik Atau Buruk Lagi Sehat Atau Sakit Imannya Lagi Galau Atau Lagi Tidak Baik Baik Sebab Anak Itu Dibaptiskan Sesuai Dengan Kualifikasi Iman Orang Tuanya Pada Saat Itu Itulah Sebabnya Setiap Orang Tua Yang Membawa Anak Dibaptis Pada Saat Itu Yang Pertama Tama Harus Memperbaiki Kualifikasi Imannya Sebab Jangan Sampai Sembarang Anak Itu Dibaptiskan Kedalam Iman Yang Sedang Tidak Baik Saya Pernah Berseluruh Kepada Seorang Gadis Anak Sidi Amang Saya Ini Ada Dosa Saya Ini Dalam Konseling Apa Dosamu Saya Malu Amang Menceritakan Gak Apa Kita Hanya Berdua Di Hadapan Tuhan Itu Amang Saya Kalau Nampaknya Tidak Pasang Dua Laki-laki Enggak Enak Rasanya Enggak Nyaman Rasanya Kalau 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 Tidak Punya Pasangan Laki-laki Pacarnya Dua Atau Bahkan Tiga Sekali Pasang Sudah Sudah Berapa Lama Ya Sejak Saya Memiliki Rasa Suka Kepada Laki-laki Lalu Saya Bilang Kalau Mamak Mua Bagaimana Ya Biasalah Banyak Juga Datang Ke rumah Kawan-kawan Dekatnya Lalu Dengan Sebuah Kesempatan Memberanikan Diri Pernah Juga Bicara-bicara Sama Mamaknya Hampir Sama Kebiasaan Itu Terjadi Pada Masa Mudanya Lalu Kalau Kita Renungkan Kepada Janji Waktu Membawa Baptis Ini Mereka Meminta Anak Itu Dibaptis Sesuai Dengan Imannya Kualifikasi Imannya Pada Saat Itu Itu Sebabnya Anak-anak Juga Tidak Serta Merta Semuanya Harus Disalahkan Jangan Jangan Produk Dari Iman Ayah Atau Ibu Saat Dia Dibawa Baptisan Memengaruhi Jiwanya Juga Sampai Masa Dewasanya Ini Harus Dicatat Oleh Kita Bapak Ibu Dibaptiskan Kedalam Iman Kita Sesuai Dengan Kualifikasi Bobot Mutu Iman Kita Saat Anak Itu Dibawa Kepada Baptisan Itu Pertama Lalu Kedua Tuhan 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 Bertanya Lewat Hambanya Dibaptiskan 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 Kadang Kadang Melupakan Bagian Yang Kedua Ini Mersurut Gereja Dohot Tuhurya Protestan Kenapa Setelah Sidi Banyak Anak-anak Gereja HKBP Meninggalkan HKBP Ah Tidak Tidak Enak Amang HKBP Memang Sering Tidak Enak Tetapi Kalau Diikuti Mutunya Modul Pelajarannya Sebetulnya Itulah Dasarnya Agar Anak-anak Kita Lebih Dewasa Adakah Menawarkan Sebulat Pemerguru Boydo Sidi Ya Tergantung Siapa Yang Mau Tapi Nanti Kalau Anaknya Sudah Sidi Satu Bulan Dia Akan Merasa Bahwa Sidi Itu Gampang Dia Akan Merasa Bahwa Sidi Itu Seremonial Dia Akan Merasa Bahwa Sidi Itu Dapat Diatur Atur Sehingga Bukan Tidak Mungkin Setelah Sidi Dia Juga Tidak Menghargai Apa Yang Dia Belajari Maka Berbahagialah Kalian 95 Orang Bertahan Belajar Sepanjang Satu Tahun Sehingga Kamu Memiliki Modal Awal Untuk Lebih Dewasa Dalam Sikam Nah Hatta Marsuru Tugareja Do Turuh Ria Protestanon Dan Merdokon Marsuru Berhak Maho Berhak Maho Tapi Kita Tinggal Kalau Kita Hanya Menyuruh Berangkat Lalu Kita Tinggal Ini Tidak Beda Dengan Karnet Sibual Bueli Di Seborong Borong Yang Menyuruh Penumpang Naik Naik Bus Bus Ke Pematang Siantar Tapi Dia Tetap Tinggal Di Seborong Borong Marsuru Tugareja Maksudna Rabdo Mendampingi Duduk Bersama Berdoa Bersama Beribadah Bersama Dengan Anak-anak Kita Asaga Beruas Namang Ulu Nasidah Di Tuhan Yesus Dibayani Dipasuh Pasuh Makhadam Dain Natoras Nipar Guru Malu Lumobi Molo Tau Lahon Padat Tatu Jahuba Marsuru Nasidah Nak Tua Kepermingguan Doha Tuh Ria Protestan Alaya Atik Tungarong Name Rasa Mame Metu Ulom Mendampingi Anak Komot Tugareja Mari Kita Coba Berubah Nago Dengat Memang Sipatah Hita Kamon Saya Hira Nama Nama Mikul Boban Diportibion Dikaturnai Seolah Olah Tidak Ada Lagi Waktu Untuk Gereja Untuk Keluarga Untuk Anak Di Dalam Rumah Tangga Misalnya Dikok Konek Kailmu Psikologi Berapa Katakah Setiap Hari Yang Diungkapkan Oleh Ibu Satu Hari Dan Berapa Kata Yang Diungkapkan Oleh Bapak Bapak Dalam Tempo Satu Hari Pada Pada Umumnya Kalau ada Satu Dua Yang Menyimpang Yang Menyimpang Itu Tapi Rata-rata Kata Sikolo Laki-laki Memang Butuh Atau Sering Mengungkapkan Kata-kata Paling Banyak Tujuh Ribu Kata Satu Hari Bukan Bukan Paling Banyak Paling Sedikit Paling Sedikit 21 Ribu Satu Banding Tiga Tapi Kita Berharap Kalau 21 Ribu Ini Juga Dipakai Untuk Menasihati Anak Membaca Firman Tuhan Lubis Ini Betahudak Pola Bihar Tapi Kalau Bukan Nasehat Bukan Firman Tuhan Yang Dipakai Untuk 21 Ribu Kata-kata Ini Dengan Siapa Lagi Kata-kata Ini Dipakai Jangan-jangan Juga Sudah Banyak Disitu Yang Hanya Di Karang-karang Dan Bukan Lagi Dari Hati Yang Sungguh-sungguh Jangan Ke Gereja Dibuat Pelampiasan Tetaplah Beribadah Doakanlah Juga Sintuanya Atau Saudaranya Yang Mungkin Hanya Baik Kelihatan Di Gereja Tetapi Kepadamu Belum Menunjukkan Kebaikan Asamadolopulop Rohaniakaya Nakkotahon Nasab Pululina Sia Pululimau Aymolobagamya Kanaburzo Sudah Mersugut Setia Halahon Mertuhan Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Murtad Apalagi Digoda Oleh Laki-laki Pengusaha Untuk Gadis-gadis Ini Bukankah Ini Luar Biasa Bagi Kita Memberitakan Firman Tuhan Lewat Kebaikannya Sehari-hari Satu lagi Yang mungkin Penting Juga Kami Ungkapkan Kalau Kita Menjadikan Allah Sebagai Benteng Kehidupan Kita Kadang-kadang Dalam Rumah Tangga Pun Misalnya Dengan Meja Makan Kita Pakai Juga Untuk Sering Memberitakan Firman Tuhan Tapi Kadang-kadang Handphone Ini Smartphone Ini Membuat Kita Yang Jauh Bisa Dekat Tetapi Yang Dekat Di Meja Sangat Jauh Bisa Empat Orang Berkeliling Di Satu Meja Tapi Sangat Jauh Pembicaraan Kita Mungkin Adalah Kepada Pacar Di Sana Hal Sangat Sederhana Mungkin Perlu Juga Kita Menyingkirkan Smartphone Kita Itu Saat Makan Di Rumah Saja Sehingga Relasi Komunikasi Kita Antara Anak Dan Orang Tua Boleh Terbangun Dengan Baik Bapak Ibu Saudaraku Yang Kekasih Firman Tuhan Ini Sekali Lagi Mengajak Kita Untuk Menjadikan Tuhan Sebagai Benteng Dalam Kehidupan Kita Kembali Kepada Laksana Catur Tadi Benteng Itu Mengawal Di Depan Dan Aman Benteng Itu Sekarang Dalam Kehidupan Anak-anak Kita Ini Ialah Ayahnya Sama Ibunya Sepanjang Kastel Itu Tetap Sejajar Tidak Ada Yang Dapat Mematikan Itu Memakan Itu Dalam Papan Catur Tetapi Lihat Kalau Kastel Tidak Lagi Sejajar Jangankan Raja Jangankan Kuda Pion Pun Bisa Memakannya Dengan Habis Sehingga Papan Catur Kita Akan Mati Dihantam Oleh Pion Ini Tetapi Kalau Benteng Kita Ayah Dan Ibu Dalam Rumah Tangga Mengandalkan Firman Tuhan Maka Anak-anak Kita Pun Akan Akan Menjadi Anak-anak Yang Terdas Anak-anak Yang Dewasa Bahkan Menjadi Emas 2045 Selamatlah Untuk Anak-anak Kami Sekali Kamu Menyaksikan Iman Percayamu Memutuskan Tuhan Sebagai Juru Selamatmu Pantang Bagimu Untuk Meninggalkan Tuhan Yesus Amen Set 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 Ent